musik 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 disini kalo ada pekerjaan jalan semuanya santai ga ada yang kelakson-kelaksonin padahal dia nutupin jalan sebenernya ya kan nah lewat dengan santai tuh guys disini halo guys ini hari ketiga si Michelle di rumah sakit dan kemarin belum bisa pulang karena dia masih kaku dan masih apa ya namanya belum stabil ininya apa dia kan harus pakai tongkat dan masih kok tongkatnya itu tuh masih ga stabil gitu dan memang kata dokternya seharusnya kemarin itu dia udah bisa pulang cuman karena dia masih selain belum stabil masih ada rasa sakit jadinya ditahan lagi sampai hari ini karena harus fisioterapi dulu sekali lagi dan sebenernya harusnya udah bisa pulang gitu yah gitu lah mau gimana ya kalo masih rasa sakit dan masih minta obat nyerinya jadi kita hari ini masih sama kita harus ke kita kita harus kesini dulu karena harus ambil surat surat penting jadi pagi-pagi ini untuk urus-urusin suratnya dulu karena disini kalo kita ga pakai surat itu itu ga akan di cover sama asuransi guys mereka potong surat ini ayah itu yang it yang dia 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 Halo guys Kita udah sampai di rumah sakit Dan hari ini katanya sih udah mau pulang semoga aja ya Dan tadi itu di mobil gak konsentrasi banget ya Karena lagi nyetir sambil banyak orang di parkiran Karena panas kan jadi orang banyak berjemur gitu di parkiran Di Jerman ini kan matahari hal yang sangat penting banget gitu sama orang-orang Kalau ada matahari kayak gini nih secara ini pasti banyak banget yang di luar Jalan-jalan bawa anaknya atau yang oma-oma Cari udara segar duduk-duduk berjemur gitu Gitu lah disini Seru juga sih karena udaranya aduh enak banget ya sekarang Gak gitu dingin dan gak panas Oke kita ini mau tes PCR di dalam rumah sakit sih Karena setiap masuk ke kamar besuk itu harus Harus tes PCR Eh bukan tes PCR Snell test Antigen Jadi harus antigen Dan gak apa-apa sih Yang penting kan bisa masuk Itu aja Dan apalagi ini dong pulang ya hari terakhir untuk Snell test Setelah 2 tahun Akhirnya kena juga Snell test di hidung tiap hari Dan langsung 3 kali berturut-turut Oh tolong Oke guys Nanti di dalam kita lanjut lagi LOL deh pokoknya Gak bawa masker Jadi kita harus balik lagi ambil masker Dan disini kan maskernya FFP2 FFP2 Jadi Gak bisa Dan untung selama ini sih memang hambur kan Udah harus FFP2 ya Jadi Kita memang udah stoknya FFP2 lagi Udah gak stok Yang biasa Karena yang biasa sih Udah gak jarang orang pake Karena kan kemana-mana sekarang harus FFP2 Cuman kalau si Michelle masih suka dia pake Pake yang biasa Karena untuk di kelas aja kan Tunggu kita harus ambil masker dulu Jalan balik lagi masuk Rumah sakit Nah jadi Rumah sakit ini Keren banget Bentuknya Gedungnya ya Dan ternyata ini Perpaduan Klasik dan modern Jadi yang bangunan model Lamanya ini tetap dipertahankan sama mereka Cuman dalamnya itu udah yang Up to date gitu Yang udah di renov Baru tau juga Ternyata Di rumah sakit ini Di dokternya itu Ada yang profesor Spesialis Kelainan tulang Untuk anak yang baru lahir Untuk bayi Jadi dia profesor di bidang itu Jadi Semua yang bermasalah dengan tulang belakang itu Banyak banget yang Dirawatnya disini Karena profesornya Ahlinya di bidang itu Jadi Dan ini karena rumah sakit anak-anak Jadi semua berhubungan dengan anak-anak itu Disini Akhirnya kita datang lagi kesini Jumat Sabtu Minggu Senin Empat hari berturut-turut Wah 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 Sumpah Harus Ambil di luar Bener-bener deh Jadi mereka gak mau melakukan itu Tapi disini Karena disini Cuma untuk pasien aja Jadi harus balik lagi Males banget ya Harus balik lagi Biar teksnya di luar Nyebelin deh Ya gini lah ya sekarang ya Aduh Buru-buru jadi lama deh Aduh Kita cari di luar Yang di tempat kemarin aja Yang di mal itu Oke Oke guys Aduh kesel banget deh Kok ini sama sakit gitu ya Kalau sakit sekarang ribet banget deh Yang berkunjung itu harus bolak-balik Minta Antigen Ah males banget ya Sebel Jadi Kayak gini ya sekarang ya Aduh Bener-bener deh Lucu-lucuan aja Ya sampai suatu saat Bilangnya gak perlu lagi Senel tes Kayak ini kan Di airport aja Udah kadang Oh karena udah vaksin Gak perlu PCR Nah ini rumah sakit Udah vaksin Masih harus PC Apa Antigen lagi Kan gila Jangan sampai satu saat Gak pake lagi Akhirnya Balik lagi Udah guys Ya Sebel nih Oh my god Mas ya Oke Inilah pengalamannya ya Tungguin anak Dirawat di rumah sakit Ya gini lah Aduh Ya guys Sebentar Kita harus cari tempatnya lagi Antigen tes Yang ke Berapa ya Ini Ke Tiga Atau udah keempat Gak tau Halo guys Udah Jumat Sabtu Minggu Senin Nggak hari keempat nih Senel tes terus Gila Gak pernah kena Tapi sekali kena Borong langsung Lima kali Eh Empat kali Gila deh Dan Dateng kesini lagi Ke mall ini lagi Karena setidaknya Enak buat nunggu Gitu Oke Akhirnya pulang guys Empat hari Tiga malam Udah bisa ya Cool Udah bisa turun sendiri Dia Akhirnya pulang guys Hari ini Katanya Dia tadi udah latihan Naik turun tangga Sendiri Dan Tadi itu udah bisa Turun Turun sendiri Oke guys Sekarang harus fokus sama Dia jalan ke mobil Sampai disini dulu vlognya ya Terima kasih Nggak apa-apa Pelan-pelan aja Step by step Bye-bye kamar Akhirnya guys Hari keempat Kita udah bisa pulang Dan ternyata Dia udah bisa Jalan sendiri Ternyata bisa jalan sendiri Dan Memang agak lama Cuma nggak apa-apa Ini udah tinggalin disini Nih Nggak dibawa Guys Ternyata ini dibawa Nanti setelah 6 minggu Baru kembalikan lagi Nih 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 Akhirnya Kita Pulang Dan ternyata Dia udah bisa Pake ini Susarnya tadi Salah pengertian ya Dia pikir itu Ditinggal ya Nggak tau Ini kan udah masuk Kontrak ya Kontrak kita Akhirnya ya Bisa banghirup Udara segar Pulang ke rumah Akhirnya Laptop aku udah tunggu Kalau dingin Tihati Jangan jatuh Oh nggak jatuh Tari kenapa Nggak Kamu kayak guduk-guduk Ayo Pelan-pelan Kaki satu Untung kaki kiri Kaki kiri naik dulu Kaki kanan Kepayang aja dulu Tongkatnya kan Pelan-pelan aja Pelan-pelan Konsentrasi Aku punya taktik Jangan Kaki satu dulu naik Meli Oke Kamu harus jadi Kaki seseorang Kaki kaki Ya kita suntik ini Ini suntik untuk Apa sih katanya Kaki lupa Krombosid ya Apa gitu Tapi tiap malam ya Harus pakai hai 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 Hain admin seks inhale teks mani lemaknya udah hilang hilang lemaknya kok itu orang yang bisa aja dia ngambilnya gini ya eh entah 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 enggak berasa ini kecil banget jarumnya ini kan cuma di kulit lemak aja bener cuman di atasnya kulit perut aja oke 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 tar aku masih eh mah cuman di kulit perut aja ini diambilnya tadi gini kan ya enggak ya kan tarik nafas bener-bener ini pencetannya kita masih kita masih tenang dulu ibu bapak-bapak jangan udah nanti gak steril kalau taruh oke oke one jangan jangan hitung ke bawah jangan hitung ke bawah hanya ini aja tak aku masih enggelin dulu tanda-tanda papa aku masih ngibir-ngibir gorgia jadi enggul-enggul gini gini kan eh enggak tahu terserah aja tuh sebelum similisa datang nih ya oke dia buruk dia cepat lomi ayah digubrak atau tidak taruh 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 di luar taruh di luar taruh di luar aja 2, 2, 1 4, 5, 6, 7, 8 Ini bubuang-bäsukin Gak ada beberapa rasa Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Terima kasih.